Sada ya nak, di setiap momen hidup pasti ayah hikmah nahu. Nah salah satu hikmah dari hujan deras di rumah emak, emak kebagian rejeki nompluk nih. Nah semalam itu habis hujan deras di daerah emak, jadi kayaknya banyak kelapa yang pada jatuh yang udah kering kayak gini nih. Sepanjang-jalan tadi kamu nemu berapa dan? Ada lima momen mbak, apa banyak tapi gak dipungut. Ya sayang banget kecudahan, baiklah yuk. Untung ada nih mata Najeli, liat kelapa nu jatuh terus kasih kun ke emak. Pikiran emak kan jadi traveling kemana-mana ya, rek bikin naun atuh ya. Oh itu ada mas satu mbak. Danu nemu lagi beneran. Banyak kelapa yang jatuh. Hei asik pisan oi lho mbak kia kelapa na. Bagaimana mak kalau kita nyari kelapa aja mak? Lumayan buat dijual. Wah kamu mikirnya dijual mbak. Lumayan tuh 4 ribu, 5 ribu. Daripada dijual, mending bikin sesuatu dari kelapa yuk. Bikin apa mak? Kelapa tua. Kelapa tua kia santena dan udah. Yaudah, yuk lagi yuk. Ah, daripada kelapa na dijual. Mendingan ngewe atu dan. Olahan emak we, nu dijual emak. Atu saruannya, magi kepikiran na cuan, cuan, cuan. Sejam nyari kelapa terus dapet 6 butir, g. Marasa cukupnya. Soalnya kan mama mau ngolah kelapa, bukan jadi tukang kelapa. Sekarang Adani mau ngantet emak nungguin. Sambil makan cecedet. Gus beres, lanjut diikat-ikat. Terus dipikul buat dibawa pulang. Hayudah, akhirnya setelah satu jam mencari. Dapet juga ini kelapanya. Tadi Adani yang nemu pertama. Aduh, sekarang kita mau olah. Emak mau olah. Kelapa nanggesma parut ya, serena. Untuk tambahannya, emak gunakan gula pasir. Sama beras ketan. Terus ada paneli juga. Nah, beras ketannya, sebelum emak bikin wajib, beras ketannya mau marbus dulu. Eh, kayak dulu lah. Emak teh, sampai lupa kasih tahu, reik bikin naun. Duh, punten hatunya. Emak pengen bikin wajib kalah, Pak. Sada ya, nak? Tapi pakai tambahan beras ketan. Udah, yuk ah, masak, Dan. Udah, siap apinya. Ya. Yuk. Sambil nunggu beras ketannya direbus, emak mau sangrai helak kelapana, biar air yang ada di kelapana sedikit menyusut. Dan, mana gula putihnya? Ini. Nah, sekarang emak tambahkan gula putih. Nih, mana peneli? Ini buneli. Bukan buneli, tapi Pak Neli. Oh, lo ada nih. Enggak sekalian ajah Kak Neli dan D. Neli, biar sekeluarga ini sebut. Aduh. Sada ya, nak. Sambil kelapana di sangrai, asupkan beras ketan, dan pewarna makanan ya. Tunggu, sampai matang. Aduk-aduk terus sampai seperti ini ya. Sampai airnya agak bersulut, jadi agak kering sedikit. Jangan dibiarin, nanti gosong. Terus dengk api yang sedang. Sedangku hasep. Sudah matang, wajib kelapana ala maenah. Tinggal dibungkus, ya. Kamu tadinya yang mana, Dan? Kameramen, mau tahu nggak? Masa buatnya gini? Kan jauh banget. Kan gini, Dan? Bu. Wajibnya, udah sebagian emak bukus. Ada nih, bukannya mantuin. Hari waktu ini. Duh, wajib kelapa buatan emaknya. Menarik oge, gening. Cobain ah. Sekarang, katanya ada nih, mau nyobain. Nih, segini dulu aja. Gue jangan banyak-banyak, manis. Gium, giungnya. Dari tadi emak bungkus terus, sekarang emak mau bang wajib yang belum dibungkus. Mau nyobain rasa dan teksturnya seperti apa. Bismillahirrohmanirrohim. Manis, Mak? Kan nama juga wajib, Pak. Wajib, Pak, manis. Ketannya kerasa ini? Ternyata, kelapanya udah benar kerasa. Emang ini wajib kelapa ya, Arya? Terus ketannya pulen. Manisnya pas. Sada enak, biasa emak wajib kelapanya sering disajikan saat lebaran atau hajatan ya. Tapi karena emak punya kelapa, emak udah emak bikin ayu, emak. Terus biasanya, kalau wajib pengen awet itu, enggak cepet tanggi, kata emak-emak. Awet muda. Matangnya harus pas. Terus dijemur. Biasanya emak dijemur ameng awet. Emang, gak tuh sadayana dicobian. Sahawaya yuh. Nudoyan oge wajib kalapasiga emak. Ha, ha, ha.